Kementerian ESDM memberhentikan sementara izin pengemboran baru PT Lapindo Brantas di Sumur Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Izin pengemboran baru akan diberikan setelah PT Pelindo memenuhi seluruh persyaratan. Terima kasih. Kementerian ESDM memberhentikan sementara waktu sebab pihaknya belum memberikan persetujuan keselamatan pengemboran dan SPUD-in kepada PT Lapindo. Bahkan Wirat Maja tegaskan di dalam waktu dekat akan tiba beberapa ahli untuk menguji titik lokasi pengemboran baru itu. Evaluasi menyeluruh dari para ahli soal keamanan baik dari tijauan geologi maupun sosial sangat diperlukan. Mengingat lokasi pengemboran hanya berjarak 200 meter dari pemukiman warga. Lapindo Brantas ini pengemboran di Tanggulangin di dua sumur itu ya. Kita saat ini minta untuk dihentikan dulu, untuk dilakukan kajian lagi, direvaluasi, direvaluasi baik sisi aspek teknis maupun aspek sosial masyarakat. Ya proses untuk pengemboran sumur produksi adalah nomor satu tentu disetujui oleh SKK Migas dalam namanya WPNB, Work Program and Budget. Di situ kemudian mendapat izin lingkungan UKL-UPL dari daerah, di situ harusnya aspek sosial masyarakat, keselamatan daerah dan sebagainya, lingkungan dan sebagainya itu dibahas di sana. Setelah dapat izin itu, nanti KKKS mempersiapkan tentunya proses rencana pengemborannya. Setelah itu diperlukan lagi persetujuan dari Dirjen Migas yang namanya adalah keselamatan kerja, persetujuan keselamatan kerja dan SPAD-IN.